Sebelum kamu nonton video ini silahkan subscribe dulu channelnya Karena subscribe itu adalah gratis Dan jangan lupa like juga videonya dan share videonya ke teman-teman kamu Makasih Assalamualaikum teman-teman semuanya Nah ini ceritanya saya dapat kiriman pisang kebok dari kampung Dan saya mau buat video yang agak beda dari biasanya ya Sebelumnya saya udah pernah sharing video tentang pisang goreng crispy coklat umer Terus pisang bakar coklat keju Nah kali ini saya mau buat kolak pisang nih teman-teman Bagi kamu yang penasaran stay tune terus ya Nah disini saya sudah siapkan beberapa buah pisang saja Dan pisang yang saya pilih ini masih setengah matang ya teman-teman Ini masih agak keras ya Kira-kira seperti ini ya teman-teman Kulitnya belum kuning semua masih ada iju-ijunya Kemudian disini ada gula pasir secukupnya atau sesuai selera Dan ada gula merah atau gula palem Kemudian ada daun pandan Dan kebetulan saya ada stok labu kuning Jadi saya aplikasikan dengan labu kuning ya teman-teman Teman-teman sendiri juga bisa aplikasikan dengan singkong, ketela dan lain-lain sesuai selera Oke teman-teman langsung aja yuk kita buat sama-sama Disini sudah saya siapkan santan sebanyak 1,5 liter Atau boleh disesuaikan dengan banyaknya pisang atau labu kuning ya teman-teman Ini langsung kita masukkan saja labu kuning ya Kemudian masukkan juga gula pasir dan gula aren atau gula palem Untuk gula palem ini jika teman-teman tidak suka atau tidak ada stok di rumah Boleh tidak pakai ya teman-teman Kemudian masukkan juga garam secukupnya saja Setelah semuanya dimasukkan Nyalakan api kemudian aduk hingga rata Nah selanjutnya masukkan juga pisang dan daun pandan Nah teman-teman untuk hasil yang maksimal Kolak ini harus sering diaduk ya teman-teman Agar santannya tidak berbuih Dan nanti hasil kuahnya juga bagus ya teman-teman Santannya tidak pecah dan masih menyatu Nah jika sudah mendidih dan berbuih seperti ini Segera dipecahkan ya teman-teman Sambil diaduk dan dipecahkan seperti ini Nah teman-teman untuk mengecek apakah pisangnya sudah empuk atau belum Ini bisa kita ambil sedikit ya untuk mengecek apakah sudah empuk atau belum Dan pisang dan labunya sudah empuk Dan ini hasil kuahnya juga sangat cantik dan menarik Dan sekarang mari kita hidangkan dan siap disantap Oke teman-teman itu dia tadi cara membuat kolak pisang dan labu kuning yang enak dan seger Sangat mudah dan gampang kan teman-teman Silahkan coba di rumah ya Semoga berhasil dan bermanfaat Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai